Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang isim mufrat, isim tasnya, dan isim jama' Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu Tentang lahid, tentang ada ismi, mufrat, musanna, dan jama' Lanjut, baik Al-Bahsu, kita bahas atau kita diskusikan bersama Anam Ratulullah, fil jumnatulullah Pada kalimat yang pertama Itu al-ismu, kata benda Umaru Umar, yadulu ala wahidin Jadi kata Umar ini menunjukkan makna, arti satu Satu, satu benda Umar, berarti satu Umar Bahwa ismu mufratin, itu disebut ismu mufrat Dan seperti itu juga, fil jumnatul saniyati Di pada kalimat yang kedua Al-ismu, itu ada isim annafidhatu, navidha Itu jendela, itu disebut isim Isim termasuk mu'anas, ini perempuan karena ada tak marbutah Yadulu ala wahidatin eidhon Menunjukkan arti satu untuk mu'anas, wahidah Juga Bahwa ismu mufratin eidhon juga isim mufrat Jadi, annafidhatu itu satu jendela Satu isim mufrat untuk mu'anas Karena ada taknya Baik, pesanian yang kedua Wafir jumnatul saniyati, dan pada kalimat yang ketiga di atas Itu ada al-ismu ar-roqibani Ini ada dua penumpang, perhatikan Itu kata benda, ya, dua penumpang Yadulu ala saniyini menunjukkan arti dua Dua penumpang Ya, jirinya bahwa ismu musana Dia termasuk isim tasniyah Nah, jirinya adalah Karena ini rafa ada alif dan nunya Ar-roqibu mufrat Tasniyahnya atau musananya ar-roqibani Alhamdulillah Seperti itu juga pada kalimat yang keempat Al-ismu kodamaihi Dua telapak kakinya Kodamaihi Itu dua telapak kakinya Yadulu ala saniyini Itu menunjukkan dua Benda tasniyah Aydhon juga bahwa musana Aydhon Dia juga tasniyah Kodamaihi atau kodamaini Aslinya kenal mudof Ada isim domir Maksudnya makan, nunya dibuang Menjadi kodamaihi Aslinya kodamaini Tambahi Baik Baik, teman Baik, yang ketiga As-salisa Wana sati'u An-nu hawilul isma al-mufrat Ila mutanna Bizya jadil alifi Wa nuni Ala mufratihi Perhatikan Wana sati'u kita mampu An-nu hawilul isma Memerubah isim mufrat Atau mengganti isim mufrat Menjadi musana Tasinya Dari mufrat menjadi tasinya Yaitu dengan Bizya datil alifi Wa nuni Dengan nambah Alif dan non Ya Wa nuni Ala mufratihi Pada mufratnya Seperti yang Seperti yang sudah saya jelaskan Tadi Ar-raqibun menjadi Ar-raqibani Fana pulufi Raki bin Kata-kata Raki bun menjadi Raki bani Baik, teman Wa qodamun menjadi Qodamani Rajululun menjadi Rajulani Mar'atun mar'atani Hindun hindani Bentong Ini jadi mufrat Menjadi cukup Ditambah alif Dan non Dalam mufratnya Ini Ini kalau memang Posisinya Rafa Rafa alif dan non Atau ditambah Dengan ya dan non Biasanya dalam Posisi Nasod dan Jer Panakulu Raki bani Atau Kodamani Atau Hindaini Jadi Raki bun menjadi Raki bani Berarti dua Penumpang Kodamun menjadi Kodamani Jadi dua Trapataman Hindun menjadi Hindaini Dua Hindun dan Seterusnya Bentuk Baik Kalau ini Posisinya Nasab dan Jer Baik Kalau A'arrabi'ah yang keempat Wafil jumlatilu Khamisati Tulah nulahidu Annal isma Annal asma'ah Berarti kan Wafil dalam kalimah Yang kelima Di atas Itu kita bisa Melihat Bahwa Isim-isim Kata benda itu Maqo'idu Musafiruna Musafiratun Maqo'id Ini bangku-bangku Musafiruna Orang-orang yang Pergi Musafiratun Ini orang yang Pergi perempuan Musafir perempuan Tadullu Ala Adadin Itu menunjukkan Ada Bilangan-bilangan Banyak Maksudnya Jazi du'ana Yang berlebih dari Dua Benda Maka setiap Benda-benda itu Isim kata benda itu Maka Jum'ia itu disebut Dijamakan Atau Fakul ismi minha Itu Jum'un Setiap Kata-kata itu Isim itu Yang lebih dari Dua Maksudnya Itu Jum'un Dikatakan Jum'at Benda Maka itu Ini jum'at Taksir Maqadun Maqo'idu Musafirun Menjadi Musafiruna Jum'at Mudakan Salim Musafirutun Menjadi Musafirutun Ini jum'at Mu'anas Salim Ada alifnya Kemudian Di belakang ada Tak mabut Sutoh Tak yang dibuka Bintun Alhamdulillah Sayyib Ayatullah Waqalibat Rahimahkumullah Sayyib Al-ismu Minha'i Sul'a Jadi Salah satu Anwain Jadi Isim Yang itu Jumlahnya Banyak Bilangannya Banyak Yang Itu Dibagi Menjadi Tiga Macam Al-ismu Minha'i Sul'a Jadi Dari Isim Kata benda Dari Dilihat Jumlahnya Atau Kuantitas Kuantitasnya Itu Menjadi Tiga Macam Yang Pertama Al-ismu Disebut Isim Mufrat Wawal-ismu Ladi Yadulu Wahidin Aw Wahidatin Isim Yang menunjukkan Arti Kata Satu Benda Mudakar Lagi-lagi Aw Wahidatin Atau Mu'anas Nisru Umaru Wana Fidhatun Wana Fidhatun Umar Ini Mudakar Mufrat Nafidhatun Ini Adalah Mu'anas Wahidah Atau Mufrat Yang Mu'anas Karena Di sini Ada Takmar Butohnya Baik Isim 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 Yang menunjukkan Arti Dua Laki-laki Atau Dua Perempuan Ism Taini Diziatat Dengan Menambahkan Alif Dan Non Alif Dan Non Seperti yang Dijatakan Tadi Fima Fima Halat Pada Tingkah Atau Keadaan Erop Rafa Awil Ya'i Wanuni Dan Kita bisa Ditambah Dengan Yak Dan Non Di Belakangnya Fih Hatin Nasbi Pada Posisi Nasob Misru Rogibani Menjadi Rogibaini Kodamani Menjadi Kodamaini Indani Menjadi Hindaini Masjidani Menjadi Masjidaini Itu Silahkan Bisa Ditambah Dengan Yak Dan Ketika Keadaannya Nasab Alhamdulillah Jim Ala jam'u Wawal ismulladi Yatulu Ala adadin Yatudu Ala Senaini Awis Nataini Ism Jama' Jama' Iyadalah Ism Atau kata Benda Yang menunjukkan Arti Jumlah Jumlah Yang banyak Maksudnya Yatudu Yang melebihi Dari Dua Mudakar Atau Dua Mudakar Jadi Basarab Itu Kalau ada Kata Benda Yang lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Disebut Tasnya Kalau Satu Itu Mufrod Dua Itu Tetapi Yang lebih Dari Dua Berarti Tiga Ke Atas Disebut Jama' Mislu Makha' Itu Ini Adalah Bangku Bangku Berarti Lebih Dari Dua Musafir Orang-orang Yang Perbergian Musafir Lebih Daripada Dua Dua Ke Atas Musafir Otun Dan Para Perempuan Yang Musafir Banyak Lebih Dari Dua Itu Disebut Dengan Jama' Nanti Ini Makho'id Itu Disebut Jama' Taksir Musafir Una Jama' Jama' Yang Pecah Atau Iragule Tidak Teratur Maksudnya Dari Bentuk Mufrod Kemudian Musafir Una Jama' Yang Melunjukkan Ati Laki-Laki Disini Biasanya Bawur Rafak Itu Posisinya Den Wawud Danun Tapi Kalau Nasab Menjadi Ya Danun Musafir Ini Jama' Yang Menunjukkan Ati Perempuan Biasanya Ditandai Dengan Alif Dan Tak Mabut Sutoh Di Belakangnya Benda Alhamdulillah Perhatikan Perhatikan Sekema Ini Perhatikan Sekema Ini Al-Ismu Perhatikan Al-Ismu Ada Ismu Fruat Muslimun Musanna Tasnianya Muslimani Kalau Ini Rafak Kalau Nasab Berarti Muslimaini Kemudian Jama'nya Muslimuna Ada Wawud danunnya Perhatikan Muslimatun Ini Mufrod Perempuan Satu Muslim Kemudian Perempuan Dua Muslim Muslimatani Kata Malif Danun Kalau Memang Mufrod Kalau Memang Maaf Tasnianya Rafak Kemudian Jama'nya Muslimatun Perhatikan Jama' Mu'ana Salim Kalau Ini Jama' Muntagal Salim Tolibun Bisa Menjadi Tasnianya Tolibani Dua Siswa Jama'nya Tulabun Siswa-siswa Ini Jama' Taksir Kemudian Kitabun Mufrod Kemudian Al-Musan Atasnya Kitabani Kemudian Jam'annya Kutubun Ini juga Jama' Taksir Benton Ada masalah Tanyakan Pak Khairi Baik Baik Ilah Wuna Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T 같 Haydi